Ya nggak hanya bagi ibu hamil saja, banyak hal yang harus diperhatikan bagi anda yang akan melakukan perjalanan mudik. Mulai dari menjaga kondisi badan dan tetap berkonsentrasi agar tidak terjadi kecelakaan dan juga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ketinggalan istri di tengah jalan. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Bahkan menimpa pengendara yang sedang istirahat sekalipun. Seperti yang dialami empat pemudik yang beristirahat di tepi jalan dan pasar Kilimanuk, Jembrana. Tiba-tiba mereka ditabrak minibus hingga terluka. Diduga pengemudi minibus mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Polis pun mengimbau pengendara menjaga kondisi badan terutama bila melakukan perjalanan panjang. Yang satu ini juga patut jadi perhatian agar tidak mudik menggunakan mobil plat merah untuk pulang ke kampung halaman. Di Belora, Jawa Tengah, ratusan mobil dinas dikandangkan. Pemkap Belora mengimbau para PNS, termasuk camat dan kepala pemerintahan lainnya, menggunakan mobil pribadi jika ingin pulang kampung. Setelah cuti lebaran, mobil dinas bisa diambil kembali. Yang gak kalah penting, para pemudik harus selalu konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Seperti dialami Adam, warga Bogor yang panik istrinya ketinggalan di tengah jalan. Beruntung, meski sudah menempuh dua jam perjalanan hingga perbatasan pemalang Pekalongan, Adam akhirnya tersadar dan bisa menemukan istrinya kembali di wilayah Brabas. Nah kan, semua kejadian tadi layak jadi peringatan agar pemudik bisa selamat sampai tujuan dan tentunya tidak ada yang ketinggalan. Tim Liputanam SCTV melaporkan.